Seorang ibu di Luhu Timur, Sulawesi Selatan melaporkan dugaan kasus pemerkosaan yang dialami oleh tiga anaknya. Mirisnya pemerkosaan itu diduga dilakukan oleh ayah kandung tiga korban. Namun, kasus ini disebut tidak mendapatkan perhatian dari kepolisian. Kasusnya yang sudah terjadi sejak 2019 lalu, kini menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Terkait kasus ini, Surat Penetapan Penghentian Penyidikan atau SP3, Mabes, Polri, dan Polda Sulsel memiliki pendapat yang berbeda. Kasus ini kembali mencuat ke publik lantaran munculnya SP3, padahal kasusnya belum selesai. KB Tuhumas, Pol Da Sulsel, Kombes, Pol E Zulpan, membenarkan munculnya SP3 dalam penanganan dugaan ruda paksa itu. Lantaran kasus ini sudah terjadi pada 2019 lalu, Pol Da Sulsel menyebut jika ingin menggugat SP3, seharusnya dilakukan sejak dahulu. SP3 itu muncul karena tidak ditemukan tindak pidana setelah dilakukan gelar perkara. Menurutnya, SP3 itu memiliki kekuatan hukum tetap dan tak bisa lagi digugat. Bila ingin menggugatnya, harus dilakukan pada 2019 silam. Hal ini membuat masyarakat kemudian berspekulasi adanya keberpihakan yang dilakukan oleh Polda Sulsel. Terkait hal itu, Zulpan langsung membantahnya. Dikutip dari Tribun Lutim.com Jumat 8 Oktober 2021, keterangan yang diberikan oleh Pol Da Sulsel berbanding terbalik dengan keterangan yang diberikan oleh Mabes Polri. Mabes Polri mengatakan penyidikan kasus bisa dilakukan lagi bila ada alat bukti baru. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polrus di Hartono. Menurutnya, penghentian penyidikan tidak berarti sudah final. Ia mengatakan bila ada bukti baru, maka bisa jadi penyidikan kembali dibuka. Rusdi menjelaskan pihak kepolusian setempat telah menindaklanjuti kasus ini. Namun, tak ditemukan cukup bukti sehingga penyidikan dihentikan. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi di Hot Topic, kali ini terus saksikan Hot Topic untuk memperbarui informasi Anda. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!